Manajemen Mall Center Point mulai mencicil tunggakan pajak sebesar Rp104,5 miliar lebih ke Pemkot Medan pada Kamis 25 Juli 2024. Semula, Mall Center Point ditutup Pemkot Medan karena memiliki tunggakan pajak Rp143 miliar. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Medan Muhammad Sofyan, uang yang dibayarkan adalah tunggakan pajak dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kini, total tunggakan dari Manajemen Mall Center Point tersisa Rp39 miliar. Tunggakan itu salah satunya terkait pajak pemenuhan bangunan gedung atau PBG. Namun, Sofyan tak mengungkapkan apakah Center Point akan dibuka kembali atau tidak. Ia menyerahkan keputusan itu kepada Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Meskipun begitu, Sofyan akan merekomendasikan keatasannya tersebut agar Center Point dibuka kembali. Sebelumnya, Pemkot Medan sempat menyegel Mall Center Point pada Rabu 15 Mei 2024 hingga Kamis 29 Mei 2024 karena menunggak pajak sebesar Rp250 miliar. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, lalu mengultimatum Center Point untuk melunasi pajak paling lambat Kamis 30 Mei 2024. Sehari sebelum deadline pelunasan, Center Point membayarkan tunggakan senilai Rp107 miliar. Lantas, Center Point dibuka pada 30 Mei 2024 karena telah mencicil hutangnya. Pemkot Medan lalu memperpanjang waktu pembayaran tunggakan pajak menjadi 19 Juni 2024. Namun setelah itu, Center Point belum kembali melunasi pajaknya. Bobi pun memperpanjang waktu pembayaran tunggakan hingga 30 Juni 2024. Setelah waktu pembayaran jatuh tempo, Bobi memperpanjang lagi deadline pembayaran hingga 19 Juli 2024. Dengan alasan, pengelola Mall harus terlebih dahulu membayar denda ke pengelola Tenan sebesar Rp38 miliar. Setelah tanggal 19 Juli, Bobi kembali memperpanjang deadline pembayaran utang Center Point hingga Jumat 26 Juli 2024. Selain itu, Bobi juga menutup mall tersebut.